Halo teman-teman selamat datang kembali di Tony Station di video kali ini kita akan melanjutkan game Disney Up Oke teman-teman jadi di episode kemarin si Russell dan juga si Mr. Prediction sudah berhasil mencapai atau mendapatkan rumahnya si Mr. Prediction lagi Cuman si Russell gak bisa naik ke atas rumahnya guys ya jadi masih diam di bawah rumah guys ya Dan kemarin si Russell melihat ada si Cap'n dikejar-kejar anjing dan kemudian si Russell berusaha untuk menyelamatkan si Cap'n walaupun si Mr. Prediction tidak menyetujuinya guys ya Oke guys langsung saja kita lanjutkan Chapter 4 Jungle Trap Nah inilah dia guys terakhir kali itu si Mr. Prediction sudah berhasil mendapatkan rumahnya Dan dia menyuruh si Russell untuk memanjat tali itu guys supaya si Russell bisa masuk ke dalam rumah guys ya Itu sangat mudah kata si Russell Si Russell kemudian pemanasan dulu dan langsung naik Tetapi badannya terlalu gendut dan berat guys ya Terus Russell Tidak bisa Oh ada anjing aku menyukai anjing kata si Russell Kembali Russell Aku tidak percaya ini kata si Mr. Prediction Oke kita akan menolong si Cap'n guys ya Lihat itu Anjingnya menyerang burung Kita harus menolong burung itu Let's go Hati-hati Kita dorong mundur guys Oke aman Anjingnya masuk perangkap Fantastic Loncat Hmm sekarang kemana ya Coba pakai si Mr. Prediction Kira-kira kita loncat kemana ya Kesini mungkin Bener kesini Si Russell Harus ditolong ternyata Udah Udah Tolong Telat lu Waciyo Ah Help Lah Kok jatuh lagi guys Terlalu jauh mungkin guys kita harus balik lagi Baru kesini Bener Mundur Mundur Hati-hati Mr. Prediction Oke let's go Situ ada monyet guys Hati-hati loh monyet Ini harus pakai si Mr. Prediction guys ya Ambil dulu Ambil dulu Atau Mr. Prediction Nah Wah monyetnya memang gila guys Let's go Kita lanjutkan Lah malah jatuh Mr. Prediction Kena guys Let's go Mr. Prediction Ah Kena Telat Terus cepat Atau boss Mana cara nembaknya Terhalangi batu Cuali 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 Oke aman Oke Saya sedikit Belagi Supaya tidak Mati Ya Semester Prediction Unggul guys Kita baru dapat 12 Semester Prediction Dapat 13 Kita angkat dulu Semester Predictionnya Supaya tidak membunuh Ininya nih Serangga aja Nah Semester Prediction Langsung ada di bawah lagi Santuy Yatu santuy Ah Gak bisa dibatalkan guys Padahal tadi Potok Belum diambil Oke Tinggal Tinggal Si Russell guys Double Si Russell Rintangannya Ada Kelawarannya guys Kelawar Salah Salah Nah ini Baru benar Maju Dikit Maju Lagi Oke aman Ya boleh terkena Kelawar Nanti bisa Jatuh Kamu lakukannya dengan baik Mister Prediction Hmm Di atas Bisa Coba pakai si Mister Prediction Mister Prediction Bisa loncat Tinggi guys Oke Dapat lagi foto Sekarang kita lanjutkan Sini ada pohon buah-buahan Kita pakai si Russell aja Aduh Serangga nya dibunuh guys Satu lagi Koleksi dua katanya Aduh Usir 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 Dalam Duck guys Disitu ada anjing Menunggu kita guys Dia bakalan masuk ke perangkat Dan sudah masuk ke perangkat Let's go Si Russell disini gak bisa berenang guys Berbeda dengan yang Persep S3 Aduh Monyet guys Telat Sembunyi di balik batu guys Oke Kita harus ambil dulu ini guys Satu lagi Satu lagi Jangan sampai si Russell mati Agak tumbuh lagi Ngambil gak dapet-dapet Ah malah dapet sama si Mr. Predixon Sialan Malah jatuh lagi Aduh Bocah gendut Dasar sialan Ini nih maksudnya Sambut dulu Nah Let's go Hati-hati Mr. Predixon Satu lagi Oke Bisa ditembak gak Bisa cuman gak hancur Disitu ada kodok Ada kodok Kodok Aduh Fotonya si Mr. Predixon Diambil kodok Bisa ditembak guys Hmm Gak bisa ditembak Dapat kupu-kupu Fotonya si Mr. Predixon Oke Dapat buah lagi Let's go Lanjutkan Disitu ada perangkap Disitu ada anjing Jatuh ke jurang Oke dulu si Mr. Predixon Nah kalau Nah kalau si Mr. Predixon Gak Kalau si Russell Gak mengusir anjingnya Si Mr. Predixon Akan terjebak Nah ini buat apaan Pake si Mr. Predixon Coba You need to find a gravel for Russell Untuk si Russell Kita harus mencari dulu sesuatu guys Biasanya Pas udah ketemu Kita disuruh balik lagi Disitu ada ikan guys Mungkin kayak itu ikan piranha guys Harus hati-hati guys ya Si Kevin diserang anjing guys Kabur Anjingnya kabur guys Karena suara alat Dari si Mr. Predixon guys Alat pendengaran Chapter complete Langsung selesai Mantap A new rap race Continue Chapter 5 A snipe snared Turunlah jangan takut Si Kevinnya malah menjauh guys Lupakan anjing Lupakan Burungnya Come on Russell Aku tau Aku harus memberikannya coklat Dia suka itu Kata si Russell Iya kan si Kevin itu suka coklat guys ya Versi filmnya juga Juga ular Di depan ada ular Langsung masuk ke tanah Ularnya Oke Oke Hati-hati ada ikan guys Piranha Sebelum dibunuh sama si Mr. Predixon Kita ambil dulu Sepertinya kau ingin melihat Cerminku Oke Ini dia Satu lagi yang spesial Untuk koleksiku Wah Gak kelihatan guys Si Mr. Predixon Ternyata punya center guys Waduh Gak kelihatan lagi Ternyata emang harus pakai center Air Oke Cepetan Cepetan Mantap Sebelum si Mr. Predixon Duluan Oke Sini ada burung Burungnya aclok-aclokan Gak bisa terbang Gimana ini Kita bantu dulu si Russell Kita pakai si Russell Kenal lu burung Yah Foto si Mr. Predixonnya Di Bawa kabur sama burung guys Ini dia harus dikejar dulu Waduh Terbang lagi Agak ribet juga ini burung Oh enggak Dapat guys Dapat Dapat Nice Russell Cepetan Russell Ini harus pakai si Russell Sebenarnya pakai si Mr. Predixon juga bisa Masuk ke dalam gua Bercahaya Oh bukan gua Kita mengejar si Capien Disini ada Bob Baik ya Aku tidak bisa Mendorong kotak ini Sendirian Kemong Russell Masuk ke lubang Kayaknya guys ya Sebelum itu Kita akan mengambil dulu foto 8 foto guys Kita baru menemukan 4 buah Berarti 4 biji lagi Kau ingat itu Ellie Kau ingat ini Ellie katanya Darahnya masih penuh guys ya Si Russell malah jatuh Disini Hitunya Tak terbatas guys Untuk senjata si Russell Sama si Mr. Predixonnya Kalau di versi PS3 Terbatas Kalau gak salah Dan senjata si Russell itu Bukan cermin Kalau di PS3 itu Tapi peluid Trompet Kita tahulah Apa lagi Tapi yang jelas Saya sudah main Loncat Itu lama Yah si Russell malah jatuh guys It's hampir aja C'mon Mr. Predixon Kamu loncat dulu ke atas Si Mr. Predixon malah kentut guys Udah capek-capek Saya angkat ke atas Pakai dulu si Russell Tembak dulu Kenapa ada kelelawar Di siang hari sih guys Let's go Ini buat si Russell Ini buat si Russell nih Hop Gak sampai Harus pake si Mr. Predixon Oke Dasar ular nakap Center Kenapa ada kupu-kupu Di tempat gelap Kelihatan Oke Mantap Turun lagi ke bawah Ini harus diambil Sama si Mr. Predixon Oke Di atas ada lagi Satu foto lagi guys Yah ini kenapa si Mr. Predixon guys Astagfirullahaladzim Batu ternyata kabur Ada batu Kabur Udah guys Cuman satu batu doang Tadi saya gak lihat Ternyata si Mr. Predixon Terkena batu guys Sialan Diambil sama kodok Diambil sama kodok Fotonya guys Kodoknya keluar lagi guys Harus dihajar dulu nih kodok Nah mantap Si Russell kenapa loncat Itu Aduh Russell Harus makan dulu buah Ubi guys Ubi buah atau sayur Udah penuh lagi guys ya Bawah sini Satu lagi foto Belum kita dapatkan Kita berlindung dulu Karena ada batu yang menggelinding Oke udah Ditendang Balap dengan si Mr. Predixon guys 14 biji Kita dapat kupu-kupu Ini apa nih You Come back once you get the Magnet Play Aduh Belum dapat guys ya Kita harus kembali lagi katanya Kalau kita mendapatkan Benda itu guys ya Kencingnya gak mati-mati Kita seret ke perangkap guys ya Ini harus si Mr. Predixon dulu kayaknya Let's go Come on Russell Hah? Gak bisa ya? Loncat Mulah mikir si Russell ini Nah Itu Aduh Aduh Kita dorong anjingnya Supaya Masuk ke perangkap Dan kita bisa lewat Kena Wah Ini gak bisa diambil guys Laba-laba ternyata Laba-laba jahat Kalau ini laba-laba baik Gak bisa ditembak juga guys Padahal itu goa guys Oke Bisa harus pakai si Russell mungkin Bener Ini Ditaruh disini Pasti Nah Sekarang Kiri dan si Mr. Predixon Press O With Russell Bener Terus pakai si Russell Si Carl gak bisa guys Apakah mungkin Ini harus diam Sama si Russellnya mungkin Malah mau dibuang Taruh Nah Hup Boom Oke seranggaannya jadi fokus ke situ guys ya Kita akan masuk ke goa Kita tunggu si Mr. Predixon Oke ini dia si Kevin Sembunyi di balik Daun pisang kayaknya Jangan khawatir burungnya tuh Mana coklatnya Gak kelihatan dikasihkan coklat guys Katanya dia menyukai coklat katanya Tapi coklatnya gak kelihatan dikeluarkan dari tas si Russell Hilang si Russellnya nyangkut di pohon Si Kevin Dikasihin sama si Kevin guys Ya udah selesai lagi Mantap Cuma dapet 7 doang guys A new profile Congratulations Chapter 6 Telly who Telly who itu apaan ya Akhirnya kita mendapatkan si Captain guys Cuma disini banyak anjing guys Wah si Kevin dibawa kabur guys Sama seperti di versi filmnya Kita dikejar anjing guys Let's act to jump Over the object Oke Axe dan juga segitiga guys Tembak Gak kena kena guys Hup Oh Begitu guys ya Lah kena guys Kebingungan Harus gimana sih ini Gak bisa bayang lock guys Kita harus tembakan Terus loncat Atau kita fokusnya nembak aja Gak bisa Oh fokusnya nembak aja mungkin Susah nih lumayan susah Oh Gak bisa ganti karakter Pake si Kevin Tembak Russell Tembak Kita pake si Kevin guys Tembak Russell Terus tembak Jangan kasih ampun Bisa ganti-ganti karakter Antara kita dengan si Kevin Cuma gue pake si Kevin aja lah Takutnya gak kena Nanti kalau nembak Pake si Rasal Berabe Oh Runtuh guys Hampir aja mati Selamat guys Wah anjingnya masih mengejar kita guys Tembak Russell Terus tembak Si Mr. Prediction Cuman Diam doang guys ya Gak membantu Kenapa barusan mati Mungkin Kayak ngulang lagi guys Dari sini Dia mati kayaknya Nabrak Aduh Gak boleh nabrak Oh nyebur Nyebur guys Terlalu ke pinggir Tadi itu nyebur guys ya Gak boleh nyebur Gak boleh nyebur Hei 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 Oke masih aman Hei 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 Ada buaya Kita dikejar buaya Aduh Jatuh Tadi dikejar anjing Sekarang dikejar buaya Hup Aduh kok jatuh lagi Sialan guys Perasaan udah tepat Tapi ternyata belum tepat Kayunya bisa tenggelam Hampir aja Jatuh lagi Lah Tenggelam guys Gak sempet Loncat Ulangnya jauh lagi Untung si Mr. Predixon Juga dibawa guys Gak si Russell doang Yang dibawa Kalau di versi filmnya Kan si Kevin itu Gak suka si Mr. Predixon guys Cuman si Russell doang Nah tadi Tenggelam disitu Kalau gak salah Hup Oke Selamat Kejar lagi anjing Oke Udah Ucapkan Terima kasih Pada Kevin Oke Komplit Anjing-anjing itu Tidak akan menyerah Semudah itu katanya Terlambat Katanya si Kevin Langsung kabur guys Oke guys Mungkin untuk episode kali ini Cukup sampai disini guys Akhirnya kita menemukan si Kevin Dan si Kevin Diberikan coklat oleh si Russell Dan kemudian si Kevin Membawa si Russell Dan juga si Mr. Predixon Kabur dari kejaran anjing guys ya Dan anjingnya belum menyerah guys Masih Mau menangkap si Kevin Cuman si Kevinnya Langsung mabur Yuk Ke semak-semak guys ya Karena takut anjing Oke jadi untuk episode kali ini Cukup sampai disini Kita lanjutkan di next episode Untuk episode Untuk chapter Selanjutnya Oke guys Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton See you in the next video Sampai jumpa